Halo apa kabar kali ini kita mau bikin Android Auto dan Apple CarPlay di Honda WRP WRV ini kita pakai smartphone Android, kita colok dulu kabelnya yang ini guys ya ini yang ada logonya kita colokin tipe C nya kita tunggu nanti muncul kita pilih Android Auto oke kita pilih continue oke guys sudah muncul map nya kita pencet tombol menu di sudut kanan bawah supaya bisa ada di sebelah kanan jangan lupa kalian ubah di setting nya ya setir kanan nah ini ya menu menu nya standar ya guys ya silahkan tonton video kita lainnya untuk Android Auto oke sekarang kita tes Spotify sebentar dengar suaranya ya oke itu contoh suaranya ya menggunakan Spotify biasa ya guys ya bukan yang premium oke sekarang kita coba ganti menggunakan Apple CarPlay oke sekarang kita coba Apple CarPlay ya menggunakan iPhone biasa kita colok ke soket yang itu ya oke sekarang di layarnya muncul tulisan Apple CarPlay tinggal kita pilih oke kita pilih menu nya oke dan nih guys coba taruh dulu handphone nya biar bisa di operasikan oke kita pencet menu yang di sebelah kanan bawah nah ini menu nya ya tinggal di slide ke kiri ke kanan tuh habis nah ini dia tampilannya yang ada map nya ya sekarang kita coba dengar Spotify lagi kita play mungkin lagu yang hot hits aja ya kita play oke 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 Terima kasih telah menonton Oke cukup Oke sekarang kita coba Lihat menu nya lagi Pencet sekali lagi Nah ini ya menu nya ya guys Jadi caranya gampang Bisa pakai Android Auto bisa pakai Apple CarPlay Oke sekian dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kita Berikutnya